Intro Shalom kekasih Tuhan Kembali lagi bersama saya Friedrich Siregar Dalam Sunday News Kekasih Tuhan berikut ini adalah jadwal kegiatan ibadah Gereja Bethany Fever of God selama sepekan Kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa Dalam family altar yang diadakan setiap hari Selasa Pukul 7 malam bertempat di wilayah masing-masing SOM Sekolah Orientasi Melayani Yang diadakan pada hari Rabu Pukul 7 malam bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Pengarahan FA Yang diadakan pada hari Kamis Pukul 7 malam bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Menara Doa Yang diadakan pada hari Jumat Pukul 12 siang bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Doa Fajar Kemenangan Yang diadakan pukul setengah lima pagi Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Kekasih Tuhan Semua kegiatan ibadah Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Selalu mematuhi protokol kesehatan Ibadah Raya 1 diadakan jam 8 pagi Ibadah Raya 2 diadakan jam 5 sore Bertempat di gedung Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Ibadah Raya 1 diadakan jam setengah 10 pagi Ibadah Raya 2 diadakan jam setengah 1 siang Bertempat di Bethany Hall Living Plaza Lantai 3 Balikpapan Ibadah Raya Aero Generation untuk Anak Muda Diadakan jam 8 pagi Bertempat di Ibadah Raya Hall Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Kekasih Tuhan Sebelum mengikuti ibadah bersama kami Kekasih Tuhan wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu Dengan cara menghubungi call center berikut ini Pendaftaran dibuka mulai hari Senin sampai hari Jumat Dan pada hari Sabtu Kekasih Tuhan akan mendapatkan balasan untuk nomor kursi Kekasih Tuhan Mulai Minggu 2 Mei 2021 Akan ada penambahan jam ibadah Untuk ibadah dewasa muda dan umum Yang akan diadakan jam 6 sore Bertempat di Bethany Hall Living Plaza Lantai 3 Balikpapan Kekasih Tuhan Dalam mengikuti ibadah bersama kami Kekasih Tuhan harus mematuhi protokol kesehatan Yang telah dibuat oleh Tim Gugus Tugas Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Yang pertama Wajib menggunakan masker Yang kedua Wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer Yang ketiga Wajib menjaga jarak Yang keempat Wajib mengurangi mobilitas Dan yang kelima Wajib menghindari kerumunan Kekasih Tuhan Kami mengajak Anda untuk mengambil bagian Dalam doa puasa Yang diadakan pada hari Senin sampai hari Jumat Jam 4 sore Sampai jam 6 sore Diadakan di Abram Hall Gereja Bethany Fever of God Balikpapan Dan disertai dengan buka puasa bersama Sekian sendai news untuk minggu ini Kami mengucapkan selamat datang Bagi Anda kekasih Tuhan Yang baru pertama kali beribadah bersama kami Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun Bagi Anda kekasih Tuhan Yang berulang tahun dalam minggu ini Stay safe And keep praying to God Tuhan Yesus berkati Shalom Haleluya